Pemisah belasan warga Kelurahan Garuda yang merupakan pensiunan serta ahli waris pegawai PT Kretapi Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT KAI di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, kami siang. Warga merasa resah dengan adanya intimidasi dari pihak PT KAI yang meminta uang sewa atas rumah warga yang merupakan aset dari PT KAI. Saat ini rumah tersebut sedang dalam status sengketa di pengadilan negeri Bandung. Warga Kelurahan Garuda yang merupakan pensiunan serta ahli waris pegawai PT Kretapi Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT KAI Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, kami siang. Dengan didampingi masyarakat anti korupsi gerakan ganyang mafia hukum, warga mendesak pihak PT KAI agar menindak tegas dugaan oknum pegawai PT KAI yang melakukan intimidasi kepada warga. Warga merasa resah dengan adanya intimidasi pihak PT KAI yang meminta uang sewa atas rumah warga yang merupakan aset dari PT KAI. Saat ini rumah tersebut sedang dalam status sengketa di pengadilan negeri Bandung. Warga menilai rumah yang ditempatinya masih dalam status sengketa sehingga belum memiliki kekuatan hukum sehingga pihak PT KAI tidak berhak meminta uang sewa serta perintah untuk mengosongkan rumah yang ditempati warga. Kami saat ini merasa resah karena PT KAI dengan semenang-menang melakukan pengosongan terhadap kami. Di mana kami ini pencunan ataupun ahli waris yang memiliki hak sesuai dengan perundang-undangan. Setelah puas berorasi, warga pun membuarkan diri dengan tertib dan berencana akan menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak ditangkapi pihak PT KAI.